Bapak Ibu dan Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini dasar bacaannya masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18, tetapi natsnya yang kita ambil itu berbeda. Saya baca ulang untuk natsnya dari minggu yang lalu, yang kita ambil dari ayat yang ke-14, yang demikian. Jadi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi kalau minggu kemarin tema runon kita adalah kerjakanlah keselamatanmu, hari ini temanya adalah berbantah versus berdialog. Nah Saudara, di dalam setiap dinamika kehidupan orang percaya, kita semua gereja dalam menjalankan tugas panggilannya, di dalam tugas untuk mengerjakan keselamatannya itu, pasti diwarnai dengan cacat cidra manusiawi kita semua. Nah, persoalannya banyak kecenderungan untuk menerasakan persoalan itu dari pendekatan yang semestinya bisa dibangun ulang. Contohnya, dulu gereja ketika ada persoalan, maka seringkali ketika ada perbincangan yang konfrontatif, perbedaan pemahaman, pendapat, dan itu seakan-akan dua kutub yang sungguh berbeda, maka pendekatannya adalah memakai hukum gereja untuk menentukan apa yang harus diambil, menentukan benar dan salah, dan seterusnya. Nah, hari ini GKJ menggunakan tata gereja yang sungguh berbeda dari waktu yang lalu. Sekarang ini adalah pastoral transformatif. Apa itu? Pastoral transformatif adalah sebuah bagian dari kehidupan orang percaya yang mestinya bisa menghasilkan kemampuan setiap warga gereja untuk memberikan inspirasi kepada yang lain dalam rangka untuk mempunyai tata hidup yang diwarnai, interpaksi diri, untuk terus mengadakan pertobatan, perbaikan hidup, dan juga punya kemampuan untuk mengampuni, menerima, memulihkan, melengkapi, dan memberdayakan setiap warga demi upaya, harapan tentang damai sejahtera itu kita rasakan bersama. Itu pastoral transformatif. Berarti tidak ada hierarkis benar-salah, ini yang salah, ini yang salah, tetapi semuanya setara, egaliter, di mana semuanya saling melengkapi untuk mempunyai tata hidup yang baik. Nah, terkait dengan hari ini, kita mencoba untuk memahami bahwa cacat cidra manusiawi gereja pasti terus ada. Maka, kita akan mencoba untuk membangun ulang ketika ada persoalan di gereja, atau antar komunikasi satu dengan yang lain. Semuanya mesti ditempuh, diatasi dengan tidak berbantah-bantah. Dan tidak mengeluhkan banyak hal. Bagaimana caranya ketika dalam gereja ada persoalan? Semua pihak yang terkait dengan itu dipengaruhi emosi. Atau ketika secara lembaga gereja memperlaksaikan masalah pastoral yang di gereja, apakah tetap menggunakan aturan main yang dulu, atau terus mengupayakan bagaimana pastoral transformatif ini bisa kita upayakan bersama-sama. Bagaimana cara kita untuk tidak berbantah-bantahan dan terus mengeluhkan banyak hal terkait dengan masalah kehidupan bergereja, bahkan berkeluarga dan secara pribadi dalam berdepan orang bersama-sama. Yang pertama, jangan memposisikan diri, jangan melihat persoalan dengan dua pihak, benar dan salah. Ketika seseorang mau mengatasi persoalan dengan menempatkan diri di posisi benar dan salah, maka yang menjadi adalah sebuah hal yang akan menyakiti pihak lain, merugikan diri kita sendiri. Karena ketika kita ada di posisi benar, merasa benar, maka niat untuk bisa berdialog itu menjadi lemah. Yang ada adalah membantah argumen yang salah, dan itu terus diupayakan supaya posisi kita yang merasa benar ini tidak goyah. Sementara yang salah tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan dia berbuat itu dan seterusnya, sehingga dia tidak terpahami dengan baik, dan dia juga tidak akan bisa dipulihkan dari situasi itu. Yang kedua, jangan memakai pendekatan punishment, hukuman. Tadi, benar salah menginginkan yang salah harus dihukum. Padahal setiap orang itu punya kecetudahan untuk berbuat salah. Jika hari ini, suatu saat yang lain salah, yang sedang tidak salah ini mestinya menolong untuk mendampinginya, bukan menyalahkan, bukan menghukum. Tidak memakai pendekatan yang salah harus dihukum, dan yang benar harus diuntungkan. Tidak seperti itu. Hidup orang berjahat tadi, pastoral, transformatif. Yang ketiga, berdialog, itu menjadi sebuah model, sebuah cara untuk kita bisa memposisikan diri, mencoba untuk memahami dalam posisi orang lain, kenapa dia berbuat begitu, kenapa dia memutuskan itu, sebagainya. Sehingga kita dalam posisi yang belajar untuk memahami si A, si B, bukan dengan pemahaman pikiran kita semata, tetapi mencoba untuk menaruhkan perasaan itu dalam diri mereka. Maka akan ada dialog, bukan berbantah. Berbantah ini akan melukai. Kita juga tidak disesukan oleh situasi itu. Berbantah itu hanya akan memperkerus situasi, dan memperparah kondisi untuk tidak bisa dipulihkan relasinya dengan orang lain, ataupun dengan Tuhan. Jadi dialog itu adalah sebuah ruang untuk kita bisa mencoba soalan, dengan kerendahan hati terbuka, dan tidak ada niatan untuk menjatuhkan orang lain, meskipun salah, tetapi untuk bersama-sama belajar untuk dipulihkan. Ini, berbantah setiap orang bisa, tapi berdialog tidak serta-merta bisa. Mesti diupayakan, mesti belajar. Memahami, menerima, terbuka dengan situasi yang terus berbeda, barangkali yang juga sama sekali tidak kita setujui pada awalnya, tapi ketika kita berdialog, membuka diri, mungkin kita juga yang akan belajar dari situasi yang awalnya kita tidak bisa menerima. Nah ini, sesuatu yang harus kita tidak boleh disingkirkan dari upaya untuk mengerjakan keselamatan. Karena apa? Ini sebuah situasi yang berbahaya di dalam kerangka orang Kristen berjiarah untuk menelesaikan mengenapi keselamatan yang Tuhan memberikan ketika diracuni oleh sikap patin yang tidak teduh untuk berbantah dengan orang lain, tetapi akan menjadi beda ketika kita terbuka untuk berdialog dengan mereka. Dalam kerja, keluarga, bahkan relasi kita dengan setiap orang yang berjumpa dengan kita. Tuhan berkati kita. Amen. Kita berdoa. Bapak, kiranya hati kami terbuka untuk bisa memahami, menerima orang lain dengan segala keberbedaan yang ada bahkan dengan kami, tetapi biarlah itu menjadi sebuah upaya pembelajaran untuk setiap kami. Orang percaya, belajar untuk memahami orang lain dengan rendah hati dan mengupayakan penelusiaan masalah dengan pengucapan syukur karena Tuhan terus menolong kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amen. Shalom.